Kita sekarang sudah ada di sebuah lokasi yang namanya Tanjung Datu. Tanjung Datu ini terletak di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Jadi Tanjung Datu ini luas banget dan ini adalah salah satu pantai yang kita temui ketika kita eksplor Natunan. Tapi nggak ada yang tahu nama pantainya apa ya? Lupa! Halo kawan, sekarang sudah hari kedua kami berada di Ranai. Nah pagi ini kami mau jalan-jalan, kita mau eksplor Ranai ke beberapa tempat yang konon katanya keren banget untuk dikunjungi. Namun sayangnya sejak kemarin ketika kami tiba di Ranai, kota Ranai ini diselubungi asap. Karena di sekitaran Pulau Natunan ini ada beberapa titik api yang lumayan besar. Soalnya saat ini di kota Ranai itu sedang musim kemarau, jadi api gampang sekali muncul. Seperti itu, tapi semoga saja apinya nggak lama-lama, jadi asapnya juga nggak banyak. Sehingga kita bisa ambil gambar yang keren-keren. Dan kalian juga bisa melihat betapa indahnya Pulau Natunan. Nah, inilah Tanjung Datuk, sisi terluar dari Pulau Natunan. Buat kalian yang butuh vitamin C, mudah sekali. Hanya satu jam dari tempatnya pusat kota. Satu jam dari Ranai, dan tempatnya keren banget ya. Sekarang itu ada akses sininya, jalan asfalnya ke atas ini. Benar sekali. Jadi kalau dari jalan depan itu, kita akan mendaki mobilnya, atau motornya, atau jalan kaki juga bisa. Tapi sayangnya di sini itu adalah salah satu lokasinya radar ya. Radar TNI Pertahanan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya ke sini, kalau misalnya kalian ngedrone, harus izin dulu, ngobrol dulu. Overall keren banget tempat ini. Gimana menurut lo bang? Ya, keren. Gak sabar buat ngedrone. Nah, sekarang kita masih di salah satu bagian dari pantai? Tanjung Datu, Pak. Tanjung Datu. Jadi Tanjung Datu ini luas banget. Dan ini adalah salah satu pantai yang kita temui ketika kita eksplor Natunan. Tapi nggak ada yang tahu nama pantainya apa ya? Lupa. Nggak ada yang tahu nama pantainya apa. Tapi yang jelas pantainya bening banget ya bang ya? Mas Riasri, belum ada warung. Betul. Pantainya juga bersih, pasirnya putih. Pokoknya keren banget lah. Natunan indah ya? Indah banget. Jadi kalau kena tuna, jangan lupa mampir ke sini. So, stay terus dan ikuti kita di... Yuk Jalan-Jalan. Untuk saya, kebetulan kita kan kemarin merantau gitu kan lama kuliah di tempat orang. Jadi pas lagi di tempat kuliah, rindunya sama kampung laman yang diingat tuh pantai gitu. Karena emang pantai di Natunan ini keren. Pokoknya bagaimana juga Indonesia sebagai negara kepulauan, pantai selalu menarik bagi siapapun. Setelah lima pengetahuan, suara frekuat cerenda air itu membuat relax. Yang penting kita yuk Jalan-Jalan. Asal-muasal orang yang datang ke Pulau Bunguran ini, Itu pertama kali daerah yang ia datangi itu adalah desa Segram ya kalau sekarang. Jadi namanya itu Demang Megat atau kita kenal dengan Datuk Kayang. Sebutan sekarang. Makanya ada jalan namanya Jalan Datuk Kayang. Wan Muhammad Benteng itu keturunan beliau yang kesekiannya. Jadi disitulah mulainya beranak-binak keluarga yang masuk ke Segram itu. Nah beliau datang itu sendiri. Terus sendiri datang ke Pulau Bunguran ini. Tidak lama ada engkupatimah yang diusir dari kerajaan Malaka. Dengan membawa beberapa bahteranya, kapalnya. Dengan dikawal oleh 40 pengawal. Engkupatimah itulah yang hidup dengan Demang Megat. Sehingga sampai dengan keturunannya saat ini. Asal-muasalnya masyarakat yang ada di Natuna ini. Dasalnya dari Segram itu. Permulaan. Jalan-jalan itu adalah sebuah kegiatan komunikasi publik. Yang nyasar jalan-jalan tinggal tinggi. Terdepan, terluar, tinggal. Jadi apa yang dimiliki Goen Natuna itu mewah sebenarnya. Kalau ngomong, saya, oh kami jalan-jalan perbatasan. Ini yang menyebabkan Anda adalah apa? Anda sekarang punya itu. Saya tadi kaget, Pak. Itu nggak? Gitu. Sekali. Nah, saat itu saya kaget di sini. Pas saya cek di speed test ini, saya kaget di sini. Karena di sini downstream dan upstream lagi itu bisa sampai 100 MB itu mahal banget. Saya aja bisa sampai 700 ribu sebulan bayarnya. Seminggu lagi, Pak, di sini. Saya mau habis. Nginapin di sini aja gitu. Sampai pikiran gitu ya. Jadi kita harus dibangun para-paling barat supaya akses dalam komunikasi sebagai internet di sini bisa terpenuhi dengan maksimal. Kita hari ini sangat bersyukur sekali. Kita mengucapkan terima kasih untuk tim bakti, teman-teman dari fotografer dan videografer dari Jakarta. Sudah berkenan untuk hadir ke Natuna untuk melihat dan melekspor tentang Natuna. Tadi kita juga mendapat ilmu banyak sekali yang kita dapat menjadi penyampangan buat kita yang berada di Ujung Muntara Indonesia ini untuk bisa bang ekspor memantahkan kemajuan internet di Natuna untuk menyebarkan potensi-potensi yang ada di Natuna. Dengan internet lancar, promosi kencar. Kita dari bakti selalu berusaha untuk menghadirkan jaringan internet cepat di sini sesuai dengan program yang sudah kita terapkan. Dengan internet yang cepat, kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tapi jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Yang pasti internet adalah segala-galanya, fotografi, informasi, sekarang semuanya dirangkum dari internet. Dan ternyata internet itu sungguh sangat bermanfaat, tidak saja bagi orang-orang di kota, tapi juga teman-teman kita di Natuna. Jadi, tetap jalan-jalan. Nah, aplikasi Nusantara itu bisa membantu Bapak untuk lihat, oh kita sudah mau diperbataskan nih. Bisa kelihatan nggak bisa? Oh, gitu. Nah, tim jalan-jalan sudah sampai di Pulau Setanau. Kalau kalian hobi snorkeling atau diving, ini adalah tempat yang pasti akan memuaskan kalian untuk diving dan snorkeling. Terima kasih telah menonton!